Pemirsa Anda menyaksikan Jack News, Jack News Magazine. Untuk terus mengendalikan penyebaran dan penanganan COVID-19, Mbak Binsa Koramil 6 Putusibau, Kodim 1206 Putusibau, Mbak Binkan Tipmas dan Perangkat Desa membangun posko PPKM berskala mikro di Desa Sungai Uluk Palin, Kecamatan Putusibau Utara, Kapuasulu. Berikut liputannya. Ini adalah bentuk sinergitas TNI, Polri, dan masyarakat dalam upaya penanganan COVID-19 secara bersama-sama. Mbak Binsa Koramil 6 Putusibau, Kodim 1206 Putusibau, Mbak Binkan Tipmas dan Perangkat Desa membangun posko PPKM berskala mikro di Desa Sungai Uluk Palin, Kecamatan Putusibau Utara, Kapuasulu, Kalimantan Barat. Secara operasional, terdapat empat fungsi prioritas posko, yaitu sebagai pendorong perubahan perilaku, layanan masyarakat, pusat pengendali informasi, dan menguatkan pelaksanaan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Posko PPKM skala mikro berbasis Desa Penanggulangan COVID-19 nantinya akan melibatkan dan menjalin koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini, tim kesehatan, desa, dan puskesmas kejawatan, serta relawan sebagai bagian dari kugus tugas yang bertugas untuk memberikan informasi, himbawan, serta cara penanggulangan dan memutus rantai penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Petrus Dawin, Kepala Desa Sungai Uluk Palin, mengungkapkan terima kasih kepada Babin Sakoramil Enam Putusibau dan Babin Kantip Mas yang telah berkontribusi dan pembangunan posko PPKM skala mikro di wilayahnya. Sementara itu, Serda Erwin Babin Sakoramil Enam Putusibau Kodem 1206 Putusibau berharap keberadaan posko PPKM skala mikro benar-benar dapat membantu untuk memutus penyebaran COVID-19. Tentu kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan untuk menghentikan penularan wabah COVID-19 di negeri ini. Kerjasama Babin Sakoramil Enam Putusibau, Babin Kantip Mas, pemerintah desa, serta masyarakat di desa Sungai Uluk Palin adalah contoh kolaborasi kerja yang ideal. Saya Petrus Dawin, Kepala Desa Sungai Uluk Palin, Kecamatan Putusibau Utara, Kabupaten Kapuasulu. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Babin Sakoramil Enam dan Babin Kamdik Mas yang mana telah membantu dalam pembangunan posko PPKM di desa Sungai Uluk Palin. Harapan dengan pembangunan posko PPKM ini dapat memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 khususnya di desa Sungai Uluk Palin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang mahu kuasa karena selama ini di desa Sungai Uluk Palin belum pernah terkompil COVID-19. Ini semua karena kerjasama antara masyarakat, pemerintah desa, Babin Sakoramil Enam dan Babin Kamdik Mas. Saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap memenuhi protokol kesehatan dengan menerapkan sistem 5M. Kita berharap dengan hadirnya posko PPKM di desa kita ini dapat mencegah dan memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 yang saat ini sedang merajalela dan tentunya semua dapat didukung oleh kedisiplinan seluruh rapis masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan yaitu menggunakan masker saat beraktifitas, mencuci tangan setelah beraktifitas, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!